Halo, apa kabar semua? Nah, kembali lagi di vlognya aku. Kali ini aku akan ajak teman-teman semua untuk camping bareng aku di sebarga Semelir. Ikutin perjalanan vlog ini ya. Perjalanan dari Medan kurang lebih 2 jam setengah, dan kami berangkat sore sehingga nyampe-nya udah di malam hari. Begitu sampai, pasang tenda dan makan, tapi gak keinget lagi untuk ngerekod makan. Dan setelah itu kami ada kegiatan acara, karena ini bentuknya camping keluarga. Setelah acaranya selesai, kemudian itu kegiatannya bebas. Ada yang ngobrol sambil ngopi, kemudian ada yang makan lagi, karena cuaca cukup dingin, dan ada juga yang karaokean. Namun, untuk aktivitas karaoke ataupun bermusik lainnya hanya diperbolehkan sampai dengan jam 12 malam. Dan ini keesokan harinya, kurang lebih pukul 6 pagi. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya ini cuaca musim hujan, tapi malam ini tidak ada hujan. Namun, suhunya cukup dingin. Separga ini juga ada kafe, bisa dilihat yang ada lampu tadi, itu merupakan kafe, jadi bagi yang gak ada membawa makanan, bisa beli di kafe tersebut. Ini untuk di bagian atas, ternyata ada juga yang sedang camping, sepertinya anak-anak SMA. Ini view dari atas untuk melihat ke tenda-tenda kami yang ada di bawah. Setelah keliling-keliling, balik lagi ke dapur untuk menyiapkan teh dan sarapan pagi. Sambil menunggu sarapan yang selesai, kebetulan anak juga udah mulai lapar, jadi celup-celup roti pakai teh terlebih dahulu juga rasanya nikmat banget. Ini pengalaman pertama bagi aku dan keluarga untuk ikut camping, tapi sangat berkesan dan menyenangkan. Sepertinya ke depannya akan mau ikut lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Sarapan pagi hari ini, kami menyiapkan nasi goreng. Selesai sarapan, kami langsung mandi di sungai yang ada di depan ini. Airnya jernih, ini juga kami ambil uduk di sini, namun sholatnya ada di tenda, karena di Sparga tidak memiliki musola. Ada toilet, tapi airnya kurang baik. Ada pun dana lokasi, itu udah tersedia di Google Map ya. Dan untuk rincian biayanya, semua akan aku tulis di description box. Semoga vlog kali ini bermanfaat untuk menambah referensi tempat liburan baru bagi kalian semua ya. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.